Nah guys, kemarin kita pro-pro-mogok ya, jadi kita pro-pro-mogok itu mau kasih hadiah orang yang bantu saya kemarin. Cuman karena sunyinya orang lewat, jadi misi kita gagal. Nah kali ini, saya membuat konten ya, karena kemarin saya live itu ada yang tanya, katanya, Papul, kenapa kok cuma santai-santai di kantor, sedangkan orang lain pada sibuk Razia? Kita coba Razia satu orang yang lewat, kita tanya simnya, kalau ada simnya kita kasih hadiah, oke? Tapi saya yakin sih, mereka pasti tidak bosim, karena masyarakat di tempat saya tugas ini, kegiatannya 90% itu berkebun. Tapi kita coba lah, kalau ada, kita kasih hadiah. Nah guys, ini sudah lumayan lama, saya menunggu ya, di depan posek, tidak ada yang lewat. Kosong guys, ini depan posek ya. Nah beginilah tugas di desa, ada yang lewat tapi rata-rata terus atau belok. Tidak ada yang arah kemari, kita tunggu saja. Sini? Apa? Kau umur berapa? Umur 14. Sudah naik motor? Eh. Apa? Apa suruh kau beli? Hah? Nanti kalau kau jatuh bagaimana? Ya. Mana sim, om tanya, mana sim? Motor menang aku itu. Eh. Hati-hati ya. Yang lewat cuma satu guys, itu pun anak-anak. Aduh. Kita ini sudah duduk sekitar hampir satu jam, yang lewat anak-anak. Astaga. Atau begini guys, saya akan lepas piket. Kita buat video nanti di Palu saja. Kalau di sini jarang orang lewat guys. Apalagi jam-jamnya orang berkebun ini. Ini sudah jam 12 siang ini. Oke, kita lanjut perduanya nanti di Kota Palu. Terima kasih telah menonton.